Assalamualaikum, kembali lagi di Dapur Mumi Kece Kali ini saya mau buat kue kering untuk menambahkan isi toples kue lebaran Coklat cookies ini dijamin nyoklat banget dan renyah Tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Pertama, siapkan 250 gram coklat bantang Ini saya pakai yang merek Kolata Coklatnya sudah saya potong-potong agar lebih mudah meleleh Lalu masukkan 100 gram margarin Kemudian ini ditim sampai coklat dan margarinnya meleleh Setelah coklatnya meleleh, ini disisikan akan kita gunakan dalam keadaan hangat Kemudian di wadah lain, masukkan 2 butir telur Masukkan 170 gram gula halus Ini saya ayak terlebih dahulu karena gulanya banyak yang menggumpal Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata hingga gulanya larut Berikutnya, masukkan coklat yang sudah dilelehkan Ini masih dalam keadaan hangat Agar lebih mudah menyatu dengan adonan telurnya Lalu aduk kembali hingga adonan telur dan coklatnya tercampur rata Masukkan 125 gram tepung terigu Dan 20 gram tepung maizena Masukkan juga 20 gram coklat bubuk Ini bahan keringnya saya ayak semua agar teksturnya lebih halus Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh vanili bubuk Setelah semua bahan kering sudah masuk, ini diaduk sampai tercampur rata Bisa menggunakan whisker atau spatula Ini adonannya semakin lama akan semakin berat Pastikan tidak ada bahan kering yang mengendap di dasar wadah Lalu aduk hingga adonan benar-benar tercampur rata Setelah itu adonan dimasukkan ke dalam plastik segitiga Ini saya sudah siapkan loyang yang dialasi kertas roti dan margarin Kemudian semprotkan adonan di atas loyang seperti yang ada di video Beri jarak pada setiap adonannya Karena pada saat dipanggang nanti kuenya akan lebih melebar Nah ini loyangnya sudah penuh dengan adonan Kemudian saya mau tambahkan topping di atasnya dengan coklat chip Kemudian saya mau tambahkan dengan kacang almon Ini sudah saya cacah Pemberian kacang almon pada permukaan kue Selain memberikan tampilan yang lebih cantik Akan memberikan varian rasa kacang pada kue coklatnya juga Nah setelah selesai memberikan topping pada kuenya Ini sudah siap dipanggang di dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu selama 10 menit Di suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah Ini dipanggang selama 15 menit menggunakan suhu yang sama Nah ini kuenya sudah matang Harum coklatnya sudah keluar Kemudian saya mau masukkan loyang berikutnya Ini kuenya masih panas Sebaiknya didiamkan sejenak hingga suhunya sedikit hangat Baru kita lepaskan dari kertas roti Nah ini hasil kuenya Jadinya banyak banget Aroma coklatnya harum banget Dan bawah kuenya juga tidak gosong Tekstur kuenya garing dan renyah banget Rasa coklatnya enak banget Dipadu dengan rasa kacangnya Ini bakalan jadi favoritnya anak-anak Oke guys semoga resepnya bermanfaat Selamat mencoba di rumah Thank you for watching And I will see you guys on my next video And I will see you guys on my next video